Intro Meriah sekali sore hari ini di studio, hai Hai Gimana nih kabarnya yang kece-kece di sore hari ini, sehat? Sehat Harus sehat Yang lagi nonton, semoga sehat selalu ya Tau gak sih, sadar gak sih kalian Banyak penemuan-penemuan menarik di sekitar kita Yang kayaknya sayang sekali kalau disimpan sendiri Misalnya nih ya, gak usah penemuan yang heboh-heboh deh Penemuan yang simple yang sehari-hari banget Misalnya, tukang baso paling enak Tukang siomai paling ganteng Jalan pintas di tengah kemacetan Yang enak nih lewat mana nih, kalau hari ini jam segini Atau mungkin mix and match pakaian lewat hashtag OOTD Atau hashtag outfit of the day Dan penemuan lainnya yang bisa kita share Dan secara gak langsung ini membuat kita jadi reporter social media Dan secara gak sadar, kita ini sudah menginspirasi banyak orang Untuk menjaga atau untuk menjaga Untuk menjadi daily reporter Yang melaporkan segala penemuan sehari-hari Nah, mungkin banyak orang berpikir Ngapain sih apa-apa di posting, apa-apa di posting Nah, hashtag your everyday discoveries ini Merupakan cara kita untuk share berbagai hal Ditemukan di sekitar kita Kita lihat ya, pendapat masyarakat tentang social media Ini dia Kalau misalnya jalan-jalan, gue selalu ngabadikan momen gue Dan ya kayak kemarin gue habis ke Bromo Dan gue selalu upload di media sosial gue Gue suka upload foto-foto kalau gue lagi hangout atau liburan Karena biar mengabadikan momen aja Buat kenang-kenangan, terus biar dilihat teman-teman Wah, aku tuh tipe orang yang memang suka banget upload-upload foto Ke media sosial kayak ke Pat atau Instagram Kalau lagi liburan Gue suka banget upload foto kalau misalnya lagi liburan Sama teman-teman gue atau sama keluarga gue Di media sosial kayak Pat, Instagram atau Facebook gitu Soalnya kayak Kadang gue mau ngasih tau kalau misalnya banyak loh Tempat-tempat liburan seru Yang di luar atau nggak di Indonesia juga masih banyak banget Pasti selalu nyipetin buat upload foto ke Pat Atau Instagram atau Facebook Biar teman-teman pada tau kalau gue lagi berada di tempat itu Jadi gue tuh kalau misalnya pergi-pergi liburan Atau misalnya hangout bareng teman-teman Itu yang dicari tuh pasti tempat yang buat spot fotonya tuh bagus Karena gue tuh sama teman-teman gue tuh suka apa ya Suka nge-upload gitu lah ya misalnya ke Instagram Karena menurut gue tuh hal paling penting banget Karena dengan kita misalnya upload ke Instagram atau segala macem Itu tuh jadi ngundang teman-teman yang lain buat datang ke tempat itu lagi So it's okay Nggak masalah kalau misalnya teman-teman kita suka bilang gini Wah apa-apa dikit-dikit diposting dikit-dikit diposting It's okay kayak tadi pagi misalnya saya posting makanan Eh nggak tadi pagi tadi siang sih Saya posting makanan siang saya apaan Mungkin orang berpikir gila sir makanan melulu Memang hidup aku itu harus ada makanan Kalau nggak aku mati Dan kebetulan sekarang itu lagi suka makan sehat Jadi saya ingin makanan sehat saya itu menginspirasi banyak orang Iya kan so no problem Ini bintang tamu saya yang pertama Ini pernah kesini tahun lalu sekarang kesini lagi Saya senang sekali kalau mereka ini sering share foto-foto tentang travelingnya mereka Jadi mereka punya hobi traveling Ada dua ransel ada Dina dan Rian dan ada juga ini Carlos Yama ada disini Dan dua ranselnya mana Hei kamu apakah dua ransel Tadi aku sudah panggil dua ransel kesini Apa kabar Ketemu lagi Sehat Sehat Di ranselnya bawa apa hari ini Wow bawa rumah Oke silahkan duduk Silahkan duduk Silahkan duduk Aku tadi kayak orang bule ya Manggilnya ketuker Carlos Yama Kayak orang bule gitu nama belakang-belakang gitu Ini bertiga hobi traveling Kamu sudah sering kesini aku tau kamu hobi traveling Berdua sudah kesini tahun lalu ya hobi traveling ya Dan setiap traveling Gak akan pernah bosan ya untuk kasih lihat foto-foto gitu ya Enggak justru itu yang terpenting Bener banget Iya bener banget harus ya Iya dong kalau kita sih Wajib itu Iya kita traveling itu kan kita memang pengen kasih lihat daerah-daerah seru gitu ya Selain narsis ya kan Iya bener Narsis itu sudah gak masalah lagi Itu gak usah diomongin lagi Kamu terakhir kemarin traveling kemana? Terakhir itu Yang mana yang Indonesia atau yang Yang pokoknya terakhir The last place Oh Filipin Ke Filipin Ke Filipin Itu sama siapa? Sama Atau sama grup? Rame-rame Oh rame-rame Kemana aja kalau di Filipin? Itu ada ke tempat Yang paling menarik itu jadi tempat pangkalan militernya Amerika ketika terjadi perang dunia pasifik Ya ada di sana ya Ada di sana Itu bagus banget Ada apa aja di sana? Jadi sisa-sisa bangunan yang dibom oleh tentara Jepang pada saat itu itu masih banyak tersisa Oh oke Bangunan-bangunan dan markas-markas dan beberapa meriam senjata jaman dulu itu masih ada di sana Jadi biasanya kalau kamu traveling pasti kamu postingnya pasti tempat-tempatnya Tempat-tempatnya Makanan-makanan Makanan justru kurang penting buat aku ya Lebih ke view Penting banget Penting banget Iya sih Iya dong karena tempat-tempat coba kalian terakhir kemarin traveling kemana? Kalau saya sih kemarin ini travelingnya gak sama Ryan tapi sama partner photographer saya namanya Aan Oh sama Ryan oke Terus kita memang misi kuliner jadi kita Oh misinya memang kuliner Iya oke Jadi kita makan-makan di Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Oke wow Makanan yang paling ajaib di sana dirasakan apa? Yang paling ajaib itu waktu itu di Papua di Sentani kita bikin yang namanya Barapen Barapen itu masak pakai batu yang dipanaskan Jadi kita bikin api unggun dulu untuk manasin batunya Terus kita gali lubang Terus dialasin dengan daun pisang, alang-alang Terus akhirnya dimasukin batu-batu itu terus dimasukin harusnya babi sih tapi waktu itu karena kita mau bikin yang halal jadi kita masukin ayam Terus umbi-umbian, sayur-sayuran, cuma pakai garam aja Bisa dimakan sama semuanya lah ya Enak banget terus itu lagi kayak dipungkus gitu pakai jadi batu panasnya membara tuh dimasukkan ke dalam bungkusan daun-daun pisangnya ini Wah no, kayak gitu-gitu aja Kayak gitu-gitu aja aku langsung bertikir gini Wah, that's a nice photo op pasti ya Oh ya Momennya langsung Wah keren, oke oke Itu kamu banget Kalau aku langsung gosong semuanya Iya bener, soalnya bilang Kan mau ditutup gitu Jangan-jangan bisa saya foto Iya, lama-lama gosong aja Lama-lama gosong aja Jadi kalau Ryan kemarin terakhir kemana traveling? Kayakku sama Dina kemana? Setelah ini, kamu masih belum belajar bahasa Indonesia? Sedikit aja Oh my goodness Antara ya, saya tadi soalnya sarapan pagi saya tidak makan keju ya Keju? Oke, where did you go this past your last travels? Dina was doing her culinary trip and I was in Thailand You were in Thailand? What were you there for? Just backpacking around, it's a great place to visit I love World War II history Right So I went out to Kanshanabodi Where is that? It's in the western part of Thailand Where the Japanese built a railway during World War II Oh, right, okay And there's so many beautiful I mean, it's beautiful nature But you can also see You know, the sights of battles And it's really spectacular Do you have any photos of these travels? Ada foto-fotonya gak sih dikasih? Boleh kasih lihat foto-fotonya? Oke, ini foto siapa? Oh ya, itu fotoku Oke, foto kamu Ini lagi di mana aja? Boleh dikasih lihat gak? Itu ada yang lagi sama Ryan ya di bawah ya? Iya, yang paling bawah itu Atas? Yang paling bawah? Kan ada Yang dengan danau Terus yang atasnya itu di Greenland Itu air manjur pertama di Greenland Oke, the very first fountain ya? Iya, tapi katanya cuma ada dua sih Cuma ada dua air manjur di sana katanya Oh, jadi masih diragukan yang pertama yang mana? Tidak Oke, terus Ini yang biru Di mana ini? Itu di Angkor Wat Oh, di Angkor Wat Oke, aku belum pernah ke sana Yang bawah? Yang bawah di Kerala, India Di Kerala di India ya? Jadi kalian ini sudah traveling ke berbagai macam tempat Kalau saya, saya juga senang traveling Gak sebanyak kalian juga Tapi kebanyakan sih memang kalau aku travel selalu makanan Gue makanan semua kebanyakan Nah, kalau kamu traveling gitu Kamu banyak selfie atau banyak minta foto sama orang yang ada di situ? Minta foto sih Oh, minta foto Gak punya tongsis? Gak, gak pernah apa-apa Sebenarnya kan selalu pergianya bergroup Atau bisa minta tolong orang lain Kamu gak pernah pergi sendiri gitu traveling sendiri? Belum pernah Gimana gitu? Belum pernah Gak berani? Pengen sih pengen-pengen Cuma belum pernah Kenapa? Belum pernah karena belum ada momennya pas? Gak berani atau? Lebih seru Untuk saat ini lebih seru rame-rame Lebih seru ya Bisa sharing gitu ya Saya juga gak ngebayangin sih Kalau pergi traveling misalnya sendiri gitu Kayaknya Ya mungkin sebagian orang ada yang bisa happy Adventure ya Dengan sendiri Cuma kalau aku sih lebih Untuk sekarang ini lebih enak bergerombolan Nah kalian ini biasa Berdua Berdua Iya tapi kemarin sempat berpisah sebentar gitu ya Untuk cari suasana baru kali ya Kadang-kadang gitu penting gitu Kadang-kadang kita juga mencar Jadi kita ambil me time gitu Kadang-kadang terus-terus Iya benar Jadi ada yang diomongin lagi pas Kembali bersama ya Ada yang dikangenin Ada yang dikangenin benar sekali Karena setiap hari kangenin sama Ransel aja Aku ini pengen lihat isi Ranselnya Tapi saya mau kasih dulu foto-foto Ini foto-foto dengan hashtag Your Everyday Discoveries Dengan versi traveling ya Dari berbagai macam penjuru dunia Silahkan Wow Ini fotonya Coba saya mau lihat Ini fotonya Ini Parangloe Waterfall Sulawesi Selatan ya Akbar Jaya Sudah ada yang pernah kesitu? Aku nyebutnya benar gak sih Parangloe Waterfall? Ini Hidden Treasure of South Sulawesi katanya Jadi air tujun ini sangat indah Masih jarang dikunjungi orang Adanya di kilometer 41 Dari kota Sungguh Minasa Kabupaten Goa Dari Erviona Calestia Violeta History and Livelihoods Belitong Oh Belitong Di Belitong Kamu udah pernah lihat ini? Ada yang pernah lihat ini? Oh tambang Ini bekasnya tambang kan Bekasnya tambang Bekasnya tambang ya Ih cantik banget ya Apalagi lagi ada sinar matahari begini Berikutnya Wow Ini foto Tradisi potong jari Tradisi apa? Potong jari Iya Potong jari Kalau mereka itu Apa namanya Sedang Salah satu anggota keluarganya meninggal Mereka menunjukkan duka dengan Motong jari Ini Papua ya? Terus kalau anggota banyak Anggota keluarganya banyak yang meninggal Emang aku pernah lihat fotonya tuh Jarinya satu tangan tuh pada Pendek-pendek semua? Pada pendek-pendek? Pada ilang-ilang semua Oh wow Gitu gitu Makanya itu Itu serunya traveling ya Serunya traveling Dan berbagi foto sama orang-orang Menunjukkan pada hal-hal Yang seperti itu di dunia Bener Orang jadi pengen datang ke tempat itu kan Cuma tempat wisata aja Tapi banyak hal-hal lain yang menarik Oke Saya ajak ini kalian juga untuk Kasih lihat foto-foto dengan Hashtag your everyday discoveries ya Jangan kemana-mana Masih disini dengan tamu-tamu saya Ini baju untuk berapa lama biasanya kayak gini? Oh enggak ini kan 5 tahun dia bawanya nih Ini untuk traveling 5 tahun 5 tahun kita bawa Saya belum sampai selevel ini sih Aku juga belum